Intro Di 5 menit kedepan, saatnya kami berdua bercerita tentang suksesnya kita dalam mencicil sesuatu. Ih, tos dulu dong. Karena prinsip kita mencicil itu seperti tilat. Tilat itu tilat milaki. Coba diulangkan. Coba diulangkan. Cicil itu. Cicil itu seperti tali silaturahmi. Dia tidak boleh putus. Coba jujur ya, Uli. Setanah hidup kamu, kamu sudah pernah cicil berapa kali? Dengan sangat bangga saya mengungkapkan hasil-hasil bandak-bandak yang sudah pernah saya cicil itu adalah... Satu. Enam mobil. Wih! Tapi ya punya sejumat satu. Jadi jijiknya bertahap gitu ya. Ajak progres. Enggak. Takut. Enam mobil. Enam mobil. Enam mobil, terus dua apartemen. Dua apartemen. Enam mobil gue. Cicil itu. Cicilan itu? Cicilan itu? Cicilan itu. Cicilan itu. Cicilan itu. Cicilan itu. Dijual uangnya buat beli DP. Waktu itu cicilannya. Uangnya beli mobil. Ya, buat DP. Terima kasih atas bantuannya. Yaudah, abis dari situ gue selalu beli mobil yang lebih bagus. Yang dibuat DP. Terus nyicil sampai sekarang. Lu udah nyicil apa tadi, bok? Agak minder sih dengan prestasi nyicil. Gue sih baru satu rumah. Dua rumah dong. Oh iya, dua rumah. Tinggu ya. Udah. Satu apartemen. Eh, suaranya apartemen ga nyicil. Oh iya. Ya, minder dengan prestasi pencicilan aku. Tapi cukup bangga karena mulai mengadaptasi minima. Karena gue tuh ga seberani lo. Ini yang harus gue akui. Gue tuh justru pengen dengan nyicil itu kita tuh melatih kardiofaskulat. Senang jantung lo. Gue tuh hebat banget sama lo. Lo tuh nyicil tiap bulan, berarti tiap bulan lo selalu punya kewajiban ya kan? Betul sekali. Dan tiap bulan itu, kadang-kadang gue juga sadar sih. Bahwa menyicil itu juga harus bersertai dengan hitungan yang benar. Oke, tapi gini. Memang betul kata lo. Menyicil itu membuat kita sehat. Iya. Jantung kita tuh jadi kuat. Karena setiap bulan kita kan biasanya deg-degan gitu ya. Sanggup ga nih gue bayar? Sanggup ga nih penghasilan gue? Nuntup ga? Apalagi kita ga punya kerjaan tetap kan? Iya. Bukan kantor lah. Nuntup ga nih penghasilan gue buat bayar cicilan gue? Eh ketutup-ketutup aja tuh. Ada sih masa-masa dimana pemasukan itu tidak sebesar pengeluaran kita. Sehingga kita mau bayar cicilan tuh harus minjem dulu ada juga sih, bok. Itu bisa tidur loh kalau malam ketika hal itu terjadi? Engga. Tentunya ga bisa tidur. Tapi tentunya walaupun kita tidak bisa tidur, tentunya kita tetap harus berupaya dong. Tapi justru dengan begitu ya kan katanya kita tuh di dalam hidup tuh harus punya goal di depan. Iya. Dengan lu punya cicilan tuh misalnya tiap bulan gue tuh punya cicilan 10 perak. Justru kayak kita tuh kayak lari tuh ada garis finish yang jelas sih. Iya, iya. Setiap bulan itu tuh harus tercapai. Iya, iya. Setuju. Makanya kan menyicil itu menyehatkan badan. Dan terus juga nih tapi kembali juga ya harus disertai dengan hitung-hitungan yang tepat. Karena biasanya saya hitungannya tuh ga tepat. Hitungan gue tuh pernah nyicil yang jumlah cicilan gue itu 65% dari pemasukan gue. Sebenernya secara teori itu kita hanya boleh nyicil kredit itu berapa persen dari jumlah pemasukan? 30%. Sebenernya utang sih sebetulnya utang. Bukan cuma cicilan ya. Utang apapun itu 30%. Begitu kita punya kewajiban utang, utang apapun yang harus dibayarkan itu sebetulnya 30% dari penghasilan total kita. Gitu harusnya yang tepat. Jadi kalo misalnya.. Di atas 30% sementara lu kan kayaknya selalu 60% gitu. Berarti lu termasuk cowboy. Berarti jantung lu sama gue tuh lebih sehat jantung lu daripada gue nih ya. Iya kan? Sebenernya sih for the next gue ga berani lagi nih. Karena emang ngerasain juga sih dimana ada hari-hari yang lu enak gitu ya. Nah gue memasuki usia 40 gini baru mulai nyicil yang 60% di atas pengeluaran. Pokoknya prinsipnya cuma satu. Menyicilah selama hayat masih dikandung badan. Menyicilah! Cut! 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 Cut. Cut! Cut... Cut!